Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Oh agak lu masapa belum sarapan? Ibu Kalau mau sekolah usahakan sarapan dulu Biar kita jadi semangat Untuk membangkitkan semangat belajar kita Gimana kalau ibu cek suara dulu Cek suara melalui YGLSMK kita Bisa? Biar kita lebih semangat pagi ini ya Baik SMK Bisa SMK Ewa SMK Negeri Suku Paci Jaya luar biasa Baik Baik terima kasih semangatnya hari ini Kalau misalkan kita diawali dengan semangat Di awal pembelajaran Insya Allah nanti pembelajaran kita juga akan lebih semangat lagi Gitu ya anak ya Baik Di sini ibu mau tanya sekarang setanggal berapa? 11 Ada yang absen 14? Ibu Ibtar Silahkan maju Ibtar Silahkan dipimpin temannya untuk berdoa hari ini Sebelum memulai pelajaran hari ini Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik terima kasih Silahkan kembali lagi ke tempat duduknya ya Richard Sudah ambil kartu emoji? Sudah Nah silahkan Dalam hitungan 1,2,3 Ibu pengen tau kalian sudah siap atau belum emojinya Satu Dua Tiga Oke Bapak lihat ibu Wow Alhamdulillah Bisa diperhatikan punggungnya yang ada di depan? Bisa Siapa yang ada di depan itu gira-gira? Silahkan 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 Siapa? Ada yang kenal dua? Gitu Buka Ada pak Di atas ada yang kenal? Ini Kesti 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 Dua Horat yang ada di depan ini Ini berukakan artist Bollywood Mungkin kalian pernah nonton sebelumnya ya? Film-film Bollywood Yang di atas itu itu namanya Ain Suwara Rae kemudian apa sih gajernya dengan materi kita hari ini itu ada lagi foto selainnya ini gambar apa ya ada yang bisa tau ya pati tepat Dari keseluruhan foto-foto yang ibu sebutkan tadi itu menjelaskan kebudayaan India dan Indonesia yang sama kira-kira ada kekaitannya dengan materi kita hari ini ada apa mungkin pernah belajar sebelumnya cewe Hindu Buddha Hindu Buddha nah tepat setelah sana oke itu lah yang dikatakan oleh pati hari ini kita akan belajar tentang Hindu Buddha setelah kemarin kita belajar praasara kita belajar Hindu Buddha sekarang hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kerajaan Hindu Buddha teori proses maksudnya agama dan budaya Hindu Buddha di Indonesia nah selanjutnya disini ada capaian pembelajaran ada pemahaman beratnya yang bisa kalian dapatkan yaitu mengenali dan memahami keberagaman seperti yang kita ketahui bagaimana sih proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia kira-kira apa? delayed dari daerah kabak apa kabak dari daerah kalau dari daerah pakai apa? dari daerah yaitu baik ayiku oudaelas banyak karena Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selanjutnya apa? Oh, ternyata kita akan belajar terlebih dahulu tentang sejarah awal Hindu di dunia itu seperti apa? Itu sedikit bercerita Jadi sebelum kita bahas tentang teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia Di sini kita belajar dulu sejarah awalnya itu seperti apa? Tadi sudah ada foto-foto India-Indonesia Berarti kalau seperti itu kira-kira awal Hindu itu ada di mana ya munculnya? Di? Di India Di India? Kalo harus di mana? Di India Dari India Ya betul, dari India Jadi sejarah awalnya adalah Di daerah India itu ada dua bangsa yang menggiami Yaitu bangsa Dramar Yang satunya adalah bangsa Arya Bangsa Dramida di sini adalah bangsa asli, penduduk asli dari daerah India Sedangkan kaum Arya di sini adalah kaum pendatang dari Eropa Kemudian selanjutnya selain dari jalur Ada teori-teori yang menjelaskan bahwa kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia Seperti yang dijelaskan di depan Ada benar-benar, kesatria, kuali-kuali dan kuali Dari sini, ini nanti yang akan kalian cari sendiri Jadi ibu akan membentuk kalian kelompok Jadi di sini ibu punya tas Silahkan pilih satu kertas dengan warna yang berbeda Yang kalian sukai, warnanya kokongnya ambil ya Sudah dapat kertas semua? Sudah Instruksi selanjutnya adalah Silahkan kalian cari kelompok yang sama berdasarkan kertas dengan warna yang sama Dalam hitungan dua menit Silahkan berkumpul bersama perempuan masing-masing Di sini ibu punya hand out Jadi masing-masing dari kalian ini akan mendapatkan hand out Per kelompok satu Nanti kalian silahkan baca terlebih dahulu apa isinya Terkait dengan materi kita hari ini Kemudian Di sini ibu juga punya LKPD Di sini sudah ada capaian pembelajaran Jadi pakai sumber apa aja Kelompoknya mungkin Kalau ada kesulitan Bisa tanyakan ke ibu langsung ya Tulis kelemahan dan kelepihannya juga ya Dianalisis dari segala sumber yang kalian cari Terima kasih Jangan lupa apa Pencetusnya siapa Jangan lupa apa Pencetusnya siapa Beliau tahu Kalian nyalisis Iya Iya Oke ya oke ini poin-poinnya ada kalau dipikirkan sendiri yang penting kamu mengjelaskan yuk kalau sudah selesai silahkan pilih satu dari kelompok kalian sebagai perlampilan bisa? bisa mungkin ada teori yang lainnya yang ingin disampaikan ya pati silahkan maju wah ini pati langsung menjelaskan selamat pagi saya pati perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori kesatria teori kesatria mencatatkan bahwa proses penerbangan agama hidup Indonesia dilaksanakan oleh para kesatria yakni golongan para penjual dan bangsawan yang disituskan oleh Cornelis Berg yang punya kelebihan yaitu kelebihannya dia menarikan diri lalu memendirikan sebuah kerajaan atau komunitasnya jika berkembang dan mempunyai kelemahan yaitu kelemahannya tidak bisa berbahasa tante kerta yang menjadi induk bagi kitab cuci agama ini sekian terima kasih nah dari 4 teori tersebut coba ibu pengen tahu dari masing-masing kelompok memilih teori apa sih yang paling relevan bagi kelompoknya kelompok dari teori yang paling kuat berah mana oke berah mana juga kelompok 3 kelima kelompok disini ada 3 teori yang menurut kalian paling menang yang paling relevan menurut kalian boleh dijelaskan kenapa ke relevan apa silahkan kenapa ke relevan teori Waisya disini saya memilih teori Waisya sebagai teori yang paling relevan karena Waisya sendiri merupakan golongan para pedagang terkenal Indonesia juga terkenal dengan pedagangannya yang sangat maritim dan sangat strategis lokasinya jadi tidak menentu kemungkinan untuk para pedagang dari India datang ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya dari sumber dari Indonesia pun juga banyak sehingga saat mereka berinteraksi mungkin ada sesuatu atau agama-agama dari India juga disebarkan di Indonesia yang menurut Avan itu paling kuat karena dulu jalur laut yang Indonesia itu sangat strategis menjadi jalur perlintasan antara hubungan India dan Cina juga ada alasan lain sebenarnya jadi pada saat melaut itu kan tergantung dengan angin muson jadi angin muson di sini itu juga berpengaruh terhadap perlayaran jadi mereka menunggu angin muson yang baik terlebih dahulu kemudian mereka menetap di Indonesia untuk sementara waktu mereka berdagang tidak menutup kemungkinan juga ada yang mulai menikah dengan orang Indonesia dan menyebar luaskan ajaran agama hidup muda baik yang menjelaskan tentang kekuatan dari teori yang dipilih masing-masing jadi saya akan apresiasi sekali kalian sudah berani maju sudah mau mengungkapkan apa dari yang sudah kalian analisis bersama kelompok kalian masing-masing jadi tadi ada tiga teori yang paling kuat katanya ada arus balik dan namun tadi saya ada satu hal dari kaum Brahmana kaum Brahmana bilang kaum Brahmana ini yang paling kuat dan yang paling mengerti isi dari kitab Weda jadi seperti itu tapi kelemahannya adalah ada yang bilang bahwa kaum Brahmana ini kalau menyerangi lautan itu pastanya akan turun tunggu dulu baik sekian pembelajaran hari ini terima kasih atas penghatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati